Pencurian di salah satu sekolah di Banyumas, Jawa Tengah terekam kamera pengawas pada 27 Februari lalu. Pelaku beraksi seorang diri tanpa menggunakan busana. Pelaku masuk dengan cara merusak jendela. Setelah masuk, pencuri membongkar laci meja ruang guru dan mencuri uang 3 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku di tempat tinggalnya pada selasa malam. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan sebuah tulisan di kertas yang diduga sebagai jimat. Ditemui pada Rabu siang, Kasat Reskrim Polres Tabanyumas, Kompol Agus Supriyadi mengatakan, pelaku adalah spesialis pencuri di sekolah dan telah 14 kali beraksi dengan bertelanjang bulat. Cara ini diduga sebagai jimat yang dipercaya pelaku.